Rumah Gemilang Indonesia Rumah Gemilang Indonesia adalah pusdiklat di bawah Direktorat Program Al-Azhar Peduli Umat. Tujuan dibuatnya pusdiklat ini agar mereka dari kalangan yatim dan duafa bisa memperoleh bekal ilmu khususnya dalam keterampilan. Sebab sebenarnya mereka mampu memiliki keahlian jika diberi kesempatan untuk mempelajarinya. Sama seperti kawan-kawannya dari kalangan yang berpunya bisa belajar di sekolah formal. Mereka bisa bersaing jika diberikan kesempatan untuk sama-sama belajar. Jenis keterampilan yang diajarkan di Rumah Gemilang Indonesia untuk kelas reguler meliputi kelas fotografi dan videografi, kelas teknik komputer dan jaringan, kelas desain grafis, dan kelas menjahit. Selain kelas reguler yang kegiatan belajarnya antara Senin sampai Jumat, juga dibuka kelas ibu kreatif dan santri melek teknologi. Kelas non-regular ini bertujuan membekali para ibu agar mereka memiliki keahlian seperti menyulam, membuat pernak-pernik untuk hiasan kerudung, mukena, taplak meja, dan bahkan bisa membuat sajadah dari kain katun yang dipadukan dengan bahan batik. Untuk santri melek teknologi, bekerjasama dengan pondok pesantren yang tempatnya tak jauh dari lokasi Rumah Gemilang Indonesia. Tujuannya agar para santri dari pondok pesantren tradisional ini setidaknya bisa mengenal komputer dan juga diberikan informasi seputar perkembangan teknologi internet. Hingga saat ini, Rumah Gemilang sudah meluluskan 4 angkatan sejak pusdiklat ini dimulai pada Agustus 2009 lalu. Untuk angkatan terbaru saat ini yang siap belajar adalah angkatan kelima. Setiap angkatan ada sekitar 60 siswa yang terbagi di 4 jenis keterampilan tersebut. Uniknya di Rumah Gemilang Indonesia ini, semua siswa dari semua jurusan dibekali juga dengan keterampilan menulis dengan nama pelajaran, keterampilan menulis kreatif. Dengan kurikulum yang dikhususkan untuk mereka, maka diharapkan semua siswa bisa menulis untuk mengenalkan dirinya dan juga bisa memperkenalkan hasil produknya atau keahlian yang dimilikinya kepada masyarakat secara umum. Agar bisa menjangkau sasaran yang lebih luas untuk menjual dirinya dalam arti yang positif, mereka dibekali cara mempublikasikan tulisannya melalui jaringan internet. Semoga ini menjadi nilai tambah para siswa yang belajar di Rumah Gemilang Indonesia. Kelas Fotografi dan Videografi Di Rumah Gemilang Indonesia, RGI, siswa kelas fotografi dan videografi dibekali materi pengenalan fotografi dan videografi. Baik pengenalan alatnya, istilah-istilah dan fungsi yang ada dalam kamera dan video, serta teknik pengambilan gambar, pencahayaan, komposisi, framing, dan sejenisnya. Selain itu, mereka juga belajar untuk mengedit foto maupun video yang mereka hasilkan. Termasuk mereka harus belajar memberi teks pada foto dan menulis fitur dari foto yang mereka hasilkan. Untuk pelajaran videografi, mereka juga dibekali tips menulis untuk narasi. Sehingga untuk kelas fotografi dan videografi, mereka diwajibkan mengikuti kelas menulis kreatif secara penuh dan menyeluruh, termasuk dalam materi jurnalistik yang diberikan di kelas menulis kreatif tersebut. Beberapa alumni jurusan fotografi dan videografi, ada yang bekerja sebagai fotografer di sebuah majalah komunitas, Ada pula yang merintis usaha studio foto, khususnya yang berkaitan dengan dokumentasi acara pernikahan, seminar, dan event-event lainnya yang berkaitan dengan pendokumentasian kegiatan. Kelas desain grafis Siswa rumah gemilang Indonesia dibekali keahlian pengenalan desain grafis, istilah-istilah dalam software desain grafis, fungsi-fungsi dan shortcut-shortcut, serta bagaimana menampilkan desain semenarik mungkin dengan mengasah imajinasi mereka melalui latihan-latihan yang diberikan setiap harinya, sesuai materi yang telah ditetapkan dalam modul. Alumni jurusan desain grafis RGI memiliki keahlian yang insya Allah tak jauh dari mereka yang dididik di lembaga pendidikan formal. Beberapa diantaranya direkrut oleh perusahaan media sebuah grup media yang terbilang besar untuk saat ini. Kelas teknik komputer dan jaringan Di jurusan ini, siswa yang hendak belajar disyaratkan minimal sudah pernah menggunakan komputer dan mengenal beberapa istilah dasar pengoperasian komputer untuk memudahkan proses belajar-mengajar. Selain itu, persyaratan tersebut juga untuk mengefektifkan masa belajar yang hanya dibatasi minimal 3 bulan. Sehingga keahlian di jurusan ini benar-benar sudah siap menerima informasi tambahan di bidang komputer dan jaringan. Hal ini akan memudahkan para instruktur dalam membekali keahlian mereka. Alumni lulusan jurusan ini, Alhamdulillah ada yang sudah bekerja dan mengira usaha. Ada di antara para alumni yang bisa membuat website baik untuk keperluan usaha pribadinya maupun memberikan jasa pembuatan website kepada pihak lain, termasuk dalam pengelolaan jaringan komputer di beberapa perusahaan. Jurusan menjahit Jurusan menjahit adalah jurusan yang didominasi oleh wanita. Para siswa RGI yang mengambil jurusan ini dibekali teknik membuat pola, mengukur, dan tentu saja menjahitnya. Diberikan juga pengenalan untuk pemilihan bahan, jenis-jenis pakaian yang bisa dibuat, kemeja, rok, bahkan gamis, dan lain sebagainya. Dibekali juga dengan teknik menyulam, termasuk maintenance mesin jahit, agar mereka tidak saja bisa mengoperasikan mesin untuk bekerja membuat pakaian, tetapi bisa menyelesaikan problem yang berkaitan dengan mesin yang digunakannya. Lulusan RGI di jurusan ini banyak yang bekerja di perusahaan konveksi dan garmen, bahkan ada juga di perusahaan khusus bordir. Sebagian ada yang wira usaha sebagai penjahit yang menerima order pembuatan berbagai jenis pakaian. Memoles akhlak dan jiwa wira usaha Di rumah Gemilang Indonesia, semua jurusan di kelas reguler diwajibkan mengikuti kegiatan harian sebelum belajar keterampilan sesuai jurusan masing-masing. Para siswa dibekali kajian untuk memoles akhlak, kepribadian dan jiwa wira usaha mereka. Maka setiap pagi akan marak kegiatan sholat duha, membaca Al-Quran dan juga training-training motivasi untuk membangun konsep diri, citra diri, akhlak dan juga mengasah kemampuan berwira usaha. Diharapkan ini akan menjadi tambahan bekal mereka ketika sudah kembali ke masyarakat, sehingga tidak saja memiliki keterampilan yang bagus, tetapi juga akhlak dan kepribadiannya yang bisa menjadi teladan masyarakat sekitarnya, insya Allah. Tantangan di masa depan Untuk saat ini, RGI insya Allah siap melahirkan generasi-generasi terampil dan berusaha membantu mereka mewujudkan mimpinya. Namun demikian, di masa depan tentu akan banyak hal baru yang terus berkembang, sehingga ilmu dan wawasan baru akan menjadi bahan untuk evaluasi rumah gemilang Indonesia agar bisa mendidik dan mengarahkan keterampilan siswa RGI yang disesuaikan dengan perkembangan zaman. Ini tantangan yang harus dihadapi. Maka perencanaan yang matang mutlak diperlukan agar bisa menumbuhkan kreativitas dan inovasi untuk menghasilkan kualitas para lulusan RGI yang siap mengaplikasikan keterampilan yang dimilikinya, baik sebagai tenaga ahli di berbagai perusahaan dan lembaga sosial maupun sebagai wira usahawan yang handal. Di masa yang akan datang, dirasakan perlu untuk menularkan program RGI di berbagai daerah agar manfaat dan barokahnya terasa juga sampai jauh dan memudahkan kalangan yang memang perlu dibantu untuk mendapatkan keterampilan sebagai bekal mereka mengarungi samudera kehidupan. Ilmu, insya Allah jauh lebih baik dari harta. Jika dibagikan, ilmu tak akan habis sebagaimana harta yang selalu berkurang jika disebarkan. Semoga RGI mampu mewujudkan mimpi anak negeri menjadi pribadi-pribadi unggul yang kuat ilmunya, terampil dan berakhlak mulia.